Yalom, tema kita saat ini mengasihi musuh Teramil dari kisah para rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayat 60 Yang bermunyi Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu Sangatlah tertusuk ke hati mereka Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu meninggallah ia Kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Pada renungan saat ini, kita betul-betul ditegukan oleh firman Tuhan Dari pengalaman Stefanus yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Berikut sebelumnya tentang pemilaan Stefanus terhadap kepercayaannya Dimana Stefanus mengatakan bahwa Yesus lah yang membuat semuanya itu Dan Stefanus juga mengatakan kepada mereka Keras kepala dan tidak bersunat hati Dan telinga serta mereka selalu menentang roh kudus Bahkan Stefanus mengatakan bahwa mereka sama dengan nenek moyang mereka Saat anggota-anggota mahkamah agama mendengar semuanya itu Sangat tertusuklah hati mereka Maka mereka menyambut Stefanus dengan gertakan gigi Artinya mereka betul-betul marah dan ingin membunuh Stefanus Apa yang dilakukan Stefanus? Stefanus penuh dengan roh kudus Menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah Dan dia melihat langit terbuka dan melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Setelah Stefanus melihat kemuliaan Allah Maka berteriaklah mereka dan menyerbunya Menyeret keluar dari kota dan melemparinya dengan batu Dan mereka semua meletakkan jubah mereka di depan Saulus Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus Supaya menerima rohnya Dan bahkan dalam doanya mengampuni musuhnya Supaya Tuhan tidak membebankan dosa ini terhadap mereka Setelah selesai dia mengatakan itu Lalu ia meninggal Jadi seberapa jahatnya pun orang lain terhadap kita Kita harus tetap berdoa Dan mengampuni mereka Sama seperti yang dilakukan oleh Stefanus Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Tidak pernah memiliki rasa dendam Atau ingin membalas kejahatan Amin